Songket Malaysia resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Penetapan ini dilakukan di Paris, Perancis pada Rabu 15 Desember 2021 di sesi ke-16 Komite Antar Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda. Sontak, hal ini mengundang riuh dan protes warganet Indonesia. Tagar hashtag Songket from Indonesia pun membanjiri laman media sosial UNESCO. Songket adalah kain yang ditenun menggunakan benang sutra, benang emas, atau benang perak sehingga membentuk suatu motif tertentu. Asal usul kain ini hadir dengan banyak versi, baik secara lisan maupun tertulis. Ada yang menyebut Songket mulanya dibawa oleh pedagang Cina dan India yang menguasai perdagangan Asia Tenggara sekitar abad ke-7 sampai 15 Masehi. Ada pula yang bilang kalau Songket sangat populer pada masa Kerajaan Palembang dan merupakan pakaian kebangsawanan sekitar tahun 1629. Namun, studio arkeologi baru-baru ini mendapati kalau Songket sudah dikenakan oleh masyarakat Sumatera Selatan sejak abad ke-9 Masehi saat Sriwijaya berpusat di Palembang. Ini dibuktikan dengan ditemukannya arca-arca di situs Bumi Ayu Sungsel yang menggunakan pakaian dengan motif Songket yang dikenal sampai saat ini. Begitu kami bandingkan dengan beberapa motif Songket, ternyata ada beberapa persamaan dengan motif Songket yang sampai sekarang masih dikenal. Itu makanya kami menganggap bahwa motif yang digunakan di atasnya yang kami terbuka-buka itu banyak motif Batik, tapi motif beberapa motif Songket. Ini sejarah yang kami temukan dari data arkeologi. Meski begitu, Songket juga ditemukan di Brunei, Singapura, dan Malaysia. Ini lantaran ketiga negara punya akar budaya yang sama, khususnya Malaysia. Indonesia dan Malaysia tercatat pernah memiliki tanah semenanjung yang bersatu. Bahkan, Kerajaan Johor pernah berpusat di Bintan, Kepulauan Riau. Namun pada 1824, tanah semenanjung itu dipisah menyusul keluarnya Perjanjian London yang mengakibatkan tanah semenanjung atas jajahan Inggris menjadi Malaysia. Sedangkan tanah semenanjung bawah yang dijajah Belanda merupakan Indonesia. Itulah mengapa ada banyak persamaan khususnya dalam kebudayaan antara Indonesia dan Malaysia. Mungkin alasan yang kedua, penduduk Malaysia sekarang itu mayoritasan juga migran-migran dari Indonesia. Dan migran-migran itu ada misalnya kayak orang-orang Minang, itu ada di Negeri Sembilan mayoritas, kemudian orang Melayu Riau ada di mana. Saya enggak hafal ya soal lantai gitu. Itu praktis kan budaya-budaya yang praktis dari Indonesia, dari Sumatera, atau dari daerah Jawa. Itu kan mereka bawa gitu. Mereka bawa dari sana gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.